Intro Oke, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam untuk teman-teman Audiens dari SEG Learning Area Atau SEGRA yang di arrange oleh Teman-teman SEG Universitas Perawijaya Student Chapter Untuk kali ini Mungkin kita akan Belajar sedikit mengenai Forward Modeling Processing in Seismic Methods Tapi sebelum kita berlanjut Mungkin saya akan memperkenalkan diri Terlebih dahulu Nama saya Farah Rizky Ramadan Saya angkatan 2017 Dari Teknik Geofisika Unitas Perawijaya Dan saat ini menjadi mahasiswa Final Year di Unitas Perawijaya juga Untuk selanjutnya Kita mungkin akan sedikit membahas Tentang bagaimana Forward Modeling Processing In Seismic Methods Jadi untuk membuat sebuah Raw Seismic itu biasanya itu kan kita Melakukan akusisi secara langsung Baik itu melalui Onshore ataupun offshore Nah Forward Modeling Processing ini Bertujuan untuk seperti kayak Mensimulasikan lapisan buah permukaan Yang mungkin akan menjadi Daerah acuan kita Untuk menentukan daerah mana Yang mungkin memiliki prospek-prospek tertentu Mungkin prospek antara Akumulasi hidrokarbon Atau mungkin Minimalisir mitigasi kebencanaan Dan lain sebagainya Jadi Forward Modeling Processing In Seismic Methods ini Akan sangat berguna Jika kita Mungkin mempunyai sebuah model geologi Dari suatu daerah Atau suatu area Terus kita akan Mendetailkan Dari model geologi tersebut Melalui Metode Seismic Dan ini ya adalah Forward Modelingnya Untuk mendapatkan Kira-kira Respon seismik Dari masing-masing Perlapisan dari area tersebut Itu seperti apa Jadi kita bisa menggambarkan Daerah bawah permukaannya Itu nanti Jadi lebih detail Dan kita akan Lebih mudah untuk Meninterpretasikan Batuan-batuan yang ada di sana Terus kurang lebih Seperti apa aja Oke Selanjutnya Kita akan masuk ke Parameter of acquisition dulu Nah Yang tadi saya katakan Bahwasannya Forward Modeling itu adalah Jadi kita akan membuat Sebuah data Dari sebuah model Dengan mengkalkulasikan Secara Teoritis Atau secara Praktikulnya Atau praktikalnya Itu adalah Respon-respon dari Property-properti fisik Dari sebuah Batuan-batuan Atau Daerah bawah permukaan Jadi kita Ingin membuat Sebuah data seismik nih Dari model yang mungkin Sudah kita plot Nah Ini adalah Salah satu pengertian Dari Forward Modeling Nah Bedanya apa dengan Inverse Modeling Nah Untuk Inverse Modeling itu Jika kita sudah Membuat sebuah model Kita ingin membuat Sebuah model Tapi kita dapatkan Model tersebut Dari sebuah data Nah Data tersebut lah Yang akan kita Olah Untuk mendapatkan Sebuah aspek-aspek tertentu Atau parameter-parameter tertentu Yang kita bisa gunakan Untuk menginterpretasikan Buah permukaannya Jadi Berbeda seperti itu Antara Forward Modeling Dengan Inverse Modeling Jadi Simpelnya Forward Modeling itu adalah Kita memperoleh Model Lalu kita olah Menjadi sebuah data Nah Dari Inverse Modeling Itu kita mendapatkan Dari data-data yang sudah kita Forward Modeling Lalu kita Kembalikan lagi Menjadi sebuah model Tapi dalam bentuk respon Seismik Nah ini untuk Satus metode seismik Kurang lebih seperti itu Nah ini ada sedikit Penjelasan mengenai Gambaran Antara Forward Modeling Dengan Inverse Modeling Nah misalnya disini ada Forward Modeling Kita punya sebuah model geologi Misalnya seperti ini Dalam kotak ini Lalu kita Ingin menentukan Kira-kira respon Secara Parameter fisisnya Seperti apa Dari masing-masing Lapisan yang ada Di bawah permukaan tersebut Nah kita lakukan Forward Modeling Kita plot Hasil-hasilnya Seperti apa Parameter-parameter fisisnya Seperti apa Lalu kita jadikan Sebuah data Nah dari sini Kalau kita ingin Peroleh data tersebut Menjadi sebuah model Inverse Atau inversi modeling Inverse modeling Nah itu kita lakukan Inversion Dari data tersebut Kita kembalikan lagi Menjadi sebuah model baru Yang mana model tersebut Nantinya akan menggambarkan Data-data tersebut Menjadi Masing-masing Respon Parameter Fisik Fisikanya aja Kurang lebih seperti itu Jadi Dari Yang tadi model geologis aja Penggambarannya Lalu kita detailkan Menjadi sebuah Parameter-parameter Properti fisika Dari batuan tersebut Kurang lebih seperti itu Lanjutnya Ini ada sedikit Penjelasan Mengenai apa saja sih Yang akan kita dapatkan Dari Forward Modeling Dan Kira-kira Apa sih Keterangan-keterangan Yang akan kita Akan dengar Nanti Selama kurang lebih Selama penjelasan ini Berlangsung ya Nah disini ada S Atau charge Atau source Yang mana tersebut adalah Sebuah sumber getar Sumber getar disini Kita bisa Subsikan sebagai Kayak Datangnya gelombang tersebut Atau sumber gelombang Seismik Yang akan kita Tembakan Atau simulasikan Menuju ke sebuah Receiver disini Nah Receiver disini Nantinya Akan menerima Gelombang-gelombang Tadi Atau gelombang-gelombang Seismik tadi Dalam bentuk Respon Berdasarkan kecepatan Batuannya Nah nanti Akan diterima Melalui namanya Seperti geofone Hydrophone Dan lain-lain Nah ini Geofone-hydrophone Ini adalah Nama-nama Yang biasa dipakai Atau yang biasa Diterima oleh Masing-masing receiver Yang digunakan Untuk onshore Ataupun offshore Kurang lebih seperti itu Nah Source point Atau SP disini Adalah lokasi Atau titik koordinat Dari short Atau dari short point ini Atau source pointnya RP Atau R Atau receiver point Nantinya adalah Lokasi dari receivernya Lokasi Atau koordinat R Yang ditandain dengan Nomor RP Kurang lebih seperti itu Lalu Selanjutnya ada SI Nah SI disini Ada apa sih gitu Nanti kita akan mengetahui Namanya bahwa SI Ini adalah Short point interval Jadi interval Atau jarak Dari masing-masing Short point Disebut sebagai SI Atau short point interval Dalam satu lintasan Bedanya dengan RI apa Ya RI Karena tadi kita sudah Membahas bahwasannya RI itu adalah RP Atau receiver point Adalah receiver point Maka nanti Kita akan mengasumsikan Bahwa RI ini adalah Receiver point interval Dalam satu lintasan Kurang lebih seperti itu Nah Charge size ini Atau Kayak besarnya Gaya atau berat Yang akan kita gunakan Untuk menjadi sumber Getar kita Yang mana ketika kita Menembakkan gelombang Dari short point Atau dari short Dari short Ini ya Dari short untuk Metode seismicnya ini Nanti akan diukur Besarnya Atau besar sumber getarnya Yang mana nanti akan Diterima oleh receiver-receiver Jadi charge size Atau Charge size ini adalah Besarnya Dari sumber getarnya Kurang lebih seperti itu Yang biasa Kita sebut dengan charge size Lalu untuk offset Yaitu adalah Jarak antara SP Dengan RP Dimana short point interval Dengan receiver point interval Disini disebut sebagai offset Beda kan dengan Short point interval Dengan receiver point interval Karena kalau SP Dengan RP ini Adalah masing-masing Satu Satu jenis Jadi short point Dengan short point Receiver point Dengan receiver point Kalau offset Adalah short point Dengan receiver point Jadi disini Bisa kita asumsikan Bahwa saya di SP1 Dan RP1 Adalah nearest offset Atau offset yang paling dekat Lalu untuk SP1 Dengan RP3 Ini adalah Vars offset Yaitu adalah Offset yang paling jauh Dari sumber Getarnya Kurang lebih seperti itu Nah ini tadi sudah dijelaskan sedikit Mengenai near offset Dan far offset Lalu ada Volt coverage Volt coverage itu adalah Jumlah gelombang Yang melewati Atau mengenai Sebuah Common depth point Yaitu titik-titik lapisan Di bawah permukaan bumi Jadi Sebanyak Misalnya kita menembakkan Satu buah short point Disini Kita menembakkan Lalu kita Lalu gelombang tersebut Diterima oleh Receiver point Yang ada disini Nah Kembalinya gelombang tersebut Maka Itu kita asumsikan Sebagai sebuah Titik atau lapisan Di bawah permukaan bumi Yang mana nanti Nilai gelombang tersebut Lapisan tersebut Sama Direkam Di masing-masing Receiver point Kurang lebih seperti itu Nah Raw data Raw data ini Adalah hasil Dari Shot gathersnya Jadi Shot gathers disini Adalah dari Penembakan Hasil penembakan Tadi Yang mana Merupakan hasil Perekaman datanya Lalu kita sebut Sebagai sebuah Raw data Atau raw data Seismik Bisa kita Sebutnya Kurang lebih seperti itu Nah nanti Dari nilai full coverage Tadi Kita akan menentukan Bagaimana Peran dari SE dan SP Interval ini Atau short point Interval ini Akan menentukan Banyaknya lapisan Batuan yang akan kita Ingin peroleh Kurang lebih seperti itu Jadi dari Satu buah short point Atau dua buah short point Atau tiga buah short point Kita akan menentukan Kira-kira Banyaknya short Kira-kira banyaknya Full coverage Yang akan kita Dapatkan itu Seberapa banyak Dari satu buah Lapisan batuan Kurang lebih seperti itu Nah disini ada Parameter of acquisition Dimana Raw data format Disini adalah Biasanya kalau misalnya Kita mengolah data Seismik Kita akan mendapatkan Sebuah raw data format Yang biasa disebut Dengan Seg Y Atau seg D Tapi biasanya umumnya Adalah seg Y S-G-Dot-Y Atau S-G S-I-G Dash Y Kurang lebih seperti itu Seg Y Lalu untuk recorded length Disini adalah Kedalapan atau panjang Perekaman dari Sebuah raw data Biasanya dalam Satuan second Ataupun milisecond Nah untuk sampling rate Dia sendiri adalah Kira-kira sebanyak Berapa Dalam setiap Satu Dua Atau empat milisecond Tersebut Si gelombang Sesbik ini Akan mengambil Sample data Atau sample data Amplitudo Yang akan kita ambil Kurang lebih seperti itu Jadi Kita balik lagi Ke recorded length Disini secara Recorded length Disini adalah 19 milisecond Nah Di masing-masing Semilisecond Disini Setiap 0 2 4 6 8 Setiap 2 milisecond Nanti akan Seberapa banyak Sampling rate Atau Sebanyaknya data Yang akan diambil Untuk perekaman Hasil dari Shotgather Kurang lebih seperti itu Yang mana Nanti akan Di Amplifikasikan Atau Di Diaplikasikan Ke Masing-masing Gelombang tersebut Dalam bentuk Raw data format Yang mana Hasilnya adalah Hasil dari Raw data format Kurang lebih seperti itu Lalu ini adalah Sedikit penjelasan Mengenai 2D seismic lines Dimana 2D seismic line Disini Kita adalah Garis rangkaian Atau susunan Lokasi Ditambah dengan Nomor SP dan RP Yang dirangkai sejajar Jadi Ini semacam Lintasan atau penampang Yang akan kita gunakan Untuk menggambarkan Sebuah lokasi bawah permukaan Dari sebuah Lintasan seismik Kurang lebih seperti itu Jadi Ini adalah Sepanjang ini adalah 1 2D seismic lines Kurang lebih seperti itu Untuk 2D shot geometry Yaitu adalah Pola Atau rangkaian SP dan RP Dalam survei Seismik 2 dimensi Yang mana Bisa disebut sebagai Split spread Atau off end Jadi Shot geometry ini adalah Konfigurasi lah Bisa dibilang Konfigurasi yang akan kita gunakan Untuk mendapatkan Kira-kira Jenis data yang seperti apa sih Yang akan kita pengen Yang disesuaikan Dengan target Akuisisi kita itu Nanti maunya seperti apa Kurang lebih seperti itu Lalu Untuk off end Atau end shot Disini adalah Pola atau rangkaian Posisi shot point Yang diletakkan di ujung Atau garis lintasan Dari receiver point Jadi Bisa kita lihat disini Off end Ini kan adalah Satu Satu buah end shot Atau misalnya Shot point ya Kurang lebih Nah Ini adalah Ditakan di ujung Dimana Yang disebelah kirinya ini Tidak ada sama sekali Receiver point ya Jadi Kita bisa anggap Dia itu tidak Terletak di antara Dua buah receiver point Atau dua buah Rangkaian receiver point Beda dengan Split spread Yang diletakkan Di tengah Atau di antara Garis lintasan Receiver point Yang mana nanti Hasilnya Itu akan memiliki Perbedaan Perbedaan hasil Raw data Kurang lebih seperti itu Selanjutnya Ini adalah hasil Dari Raw data Yang Hasil shot gathers Dari Penembakan Gelombang seismik Yang disini adalah Merupakan Respon dari Split spread Atau Respon dari Konfigurasi split spread Dan yang disini adalah Respon dari Konfigurasi yang Off end Dimana Ketika kita melakukan Split spread Apakah kita akan Mendapatkan Kurang lebih data Yang menggunung Seperti ini Karena apa Ketika kita melihat Bahwa saya di puncak Sini adalah Sebuah Shot point Maka Data tersebut Akan mengikuti Dimana Receiver yang akan Kita temukan Jadi kalau misalnya Di receiver disini Ada di sebelah kanan Di sebelah kirinya Maka receiver Data tersebut Shot gathersnya Akan mengikuti Di bagian kiri Dan bagian kanannya Sesuai dengan Konfigurasi dari Split spread Split spread Itu sendiri Lalu Untuk Off end Kurang lebih Hasilnya akan Menjadi setengah gunung Seperti ini Karena Di bagian sebelah kirinya Tidak terdapat Sebuah Atau beberapa rangkaian Dari Receiver point Berbeda dengan Yang Split spread tadi Jadi inilah Perbedaan Data yang kita gunakan Untuk Memperoleh Sebuah data Raw seismic Atau Raw data Dari hasil Shot gathers Yang sudah kita lakukan Atau kita simulasikan Pada seismic line Kurang lebih seperti itu Ini adalah penjelasan Tambahan sedikit Mengenai Two detail Two detail itu adalah RP tambahan Yang ada di ujung Atau di ekor Yang baik Itu ada di awal Atau di akhir Shot point Dari suatu Lintasan seismic Dua dimensi Yang kedua Adalah 2D shot gathers Yaitu adalah Hasil rekaman Seismic dua dimensi Yang tadi Sesuai dengan Pola split spread Atau off end Yaitu merupakan Konfigurasinya Lalu ada 2D fold coverage Dimana Jumlah belumnya Yang melewati Suatu titik Atau permukaan Muli dalam Suatu rintasan Yang dihitung Dalam suatu Satu penampang Kurang lebih Seperti itu Nah Ini adalah Sedikit rumus Mengenai penentuan Dari 2D fold coverage Itu seperti apa Dimana Untuk memperoleh Sebuah nilai Fold coverage 2D fold coverage Kita akan menggunakan 0,5 Dikalikan dengan Jumlah receiver point Yang akan kita gunakan Dikalikan dengan RI Atau receiver point interval Dibandingkan Atau dibagi Dengan short point interval Kurang lebih seperti itu Nah Ini sedikit awalan Mengenai survey design Yang akan kita gunakan Nanti untuk pengolahan Forward modeling Di software terkait Yaitu Tesseral Dimana Untuk interface disini Adalah survey design Yang mana akan Berentukan Panjangnya Penampang yang akan kita gunakan Untuk Kita simulasikan Lapisan bawah permukaannya Nantinya Kurang lebih seperti itu Nah Ini adalah survey design Yang lainnya Ini untuk bagian Source Signal Dan juga observation Dimana nanti Di bagian sources ini Kita akan menentukan Jumlah sumber Yang akan kita gunakan Jarak antara setiap sumbernya Seperti apa Dan seberapa Panjang Antara jarak Dari setiap sumbernya Lalu Sumber berapa saja Yang akan kita aktifkan Untuk Mendapatkan Atau mensimulasikan Hasil Dari Shot gather Kita Kurang lebih seperti itu Lalu Untuk di bagian signal Nanti Kita akan menentukan Frekuensi yang mana saja Atau frekuensi berapa Yang akan kita gunakan Yang pas Untuk Mendapatkan sebuah Data raw seismic Atau raw data seismic Dan untuk Nanti tipe Gelombangnya seperti apa Dan tipe wavelengthnya Nanti seperti apa Nanti itu akan ada penjelasannya Lalu Untuk receiver Di sini Di bagian observation Nanti kita akan menentukan Kira-kira Receivernya itu Akan kita ikutkan Atau tidak Kita ikutkan Jadi Misalnya di sini Move with surface Atau move with source Maka nanti kita akan Menentukan Pola atau konfigurasi Yang akan kita gunakan Seperti yang sebelumnya Sudah dijelaskan Antara off-end Dengan Yang Split spread Kurang lebih seperti itu Nah itu nanti Polanya sendiri Akan Mengikuti hasil Yang akan kita tentukan Di observation ini Kurang lebih seperti itu Di sini juga kita akan Menentukan jumlah penerima Yang akan kita gunakan Seberapa banyak Lalu untuk Koordinat awal penerimanya Seberapa Lalu koordinat akhir penerimanya Seberapa banyak Dan jarak antar sumbernya Seberapa banyak Jadi Di sini Kita akan menentukan Kira-kira jarak awal Pertamanya Atau koordinat awal penerimanya Dari sepanjang Limpasan seismik kita Ada di bagian berapa Koordinat bagian berapa Dan juga Di akhirnya itu Di bagian berapa Kurang lebih seperti itu Lalu untuk margin Di sini Margin di sini Adalah Jarak Yang akan kita sisihkan Dimana Margin tersebut Kita gunakan Sebagai daerah Tanpa daya shot point Dan ada Tanpanya Reserver point Karena daerah tersebut Kita sisihkan Dalam artian Atau dengan tujuan Untuk Mengurangi efek Dari pemantulan gelombang Yang akan kita gunakan Atau kita akan simulasikan Nantinya Jadi dari sini Kita akan menentukan Misalnya Marginnya 500 meter Maka 500 meter Di awal Atau di bagian Kiri dari penampang kita Dan 500 meter Di bagian kanan Dari penampang kita Atau di bagian akhir Itu tidak akan terdapat Receiver point Ataupun shot point Kurang lebih seperti itu Yang mana itu akan Mengurangi efek Dari pemantulan gelombang Atau adanya simulasi Yang terlalu berlebihan Dari penggambaran Bahwa permukaan Yang akan kita gunakan Nantinya Lalu Di sini ada Recorded length Yaitu sebanyak 3 second Misalnya kita tentukan Sampai 3 second Lalu untuk Sampling rate nya Jadi setiap Dari sepanjang 3 second tadi Di sini Kita akan tentukan Kira-kira Setiap 0,002 second Itu kita akan Merekam Sebuah Amplitudo Kurang lebih seperti itu Lalu di sini ada Determining values Of each parameters Dimana kita akan Tentukan 2D fold coverage 2D fold coverage itu Tadi seperti yang Sudah dijelaskan Bahwasanya 2D fold coverage Tersebut adalah Setiap gelombang Yang melewati Satu buah lapisan Kurang lebih seperti itu Nah di sini Misalnya kita mempunyai Panjualitasnya sebanyak 8000 meter Lalu kita Kita mendapatkan Nilai fold coverage Sebanyak 15 Nah maka SI atau RI Yang akan kita gunakan Misalnya kita mempunyai Jumlah channel Atau 31 Shot point interval Atau Receiver point interval Atau 1 banding 1 Dari SI dan RI nya Kita akan mendapatkan Sebuah 81 shot Karena 81 shot di sini Dengan 31 SI dan RI Atau 1 banding 1 SI dan RI Akan mendapatkan Sebuah Sebuah interval yang sama Yaitu Sebanyak 8000 meter Sepanjang litasan tersebut Tidak dihitung Doleh margin Karena margin di sini Kita sisihkan Sebagai daerah yang Untuk mengurangi efek Pemantulan gelombang Kurang lebih seperti itu Jadi Litasan seismik kita Yang akan kita gunakan Untuk Penampang kita Atau Untuk simulasi kita Adalah sepanjang ini Yang ada di tengah ini Ini adalah Lintasan seismik kita Tidak terhitung dengan margin Lalu Untuk panjang model Utamanya Adalah Sebanyak Lebih dari 8000 meter ini Kurang lebih seperti itu Lalu Ini di sini adalah Geological modeling Jadi Inilah intinya Dimana Jika kita ingin melakukan Forward modeling Kita akan menggambar Sebuah model geologi Terlebih dahulu Lalu Model geologi tersebut Kita akan asumsikan Nilai dari masing-masing Lapisan bawah permukaannya Kira-kira Didominasi oleh Batuan jenis apa Lalu kita train Yang nantinya Kita akan memperoleh Sebuah data Raw seismik Kurang lebih seperti itu Nah di sini lah kita Akan Menggambar-menggambar Kira-kira Seperti apa sih Model yang akan kita gunakan Nantinya Lalu Hasilnya Dari hasil simulasi Yang sudah kita gunakan Di sini nantinya Akan seperti apa Kurang lebih seperti itu Oke Kita langsung lanjut saja Ke bagian Testral Oke Ini di bagian interface Dari testral sendiri Nanti kita akan Menemukan Bahwasanya Di bagian interface Kita akan langsung Menemukan Option Measure Units Di mana Di sini kita akan mengubah Satuan-satuan yang akan kita gunakan Selama kita melakukan Forward Modeling Untuk distance di sini Seperti biasa Kita gunakan meter saja Lalu untuk time nya di sini Kita gunakan Misalnya kita gunakan Second Lalu untuk densitasnya Di sini kita gunakan Gram per centimeter Kubik Atau gram per cc Biasanya Untuk velocity nya Kita gunakan meter per second Atau kecepatan dari Shot gather Ataupun kecepatan dari Batuan-batuan Yang kita gunakan Sebagai asumsi Untuk melakukan Forward Modeling Lalu untuk frekuensi nya Kita gunakan Hertz saja Lalu untuk general Di sini adalah Print setting Ini adalah Opsional Kita bisa menggunakan Ini atau tidak Lalu untuk grafik sendiri Ini opsional juga Ini untuk Green size nya nanti Kira-kira akan Sedetail apa Namun Jika kita melalui Green size yang terlalu Over atau terlalu Little juga Itu akan mempengaruhi Dari kalkulasinya Jadi akan membuat Kalkulasi tersebut Jadi lebih lama Atau simulasi nya Jadi lebih lama Kurang lebih seperti itu Setelah di sini Kita oke Lalu kita akan menemukan Sebuah framework Framework di sini Ada terdapat Yang sebelumnya sudah Dijelaskan Ada terdapat Kurang lebih 5 jenis window Yang mana Window pertama adalah Cross section Window pertama adalah Cross section di sini Adalah name Name di sini Kita akan menamakan Model yang kita gunakan Misalnya model apa Misalnya kita akan gunakan Model Train SEG Kurang lebih seperti itu Training SEG Nah di sini ada region Region di sini adalah Top Bottom Left And right Di sini adalah Jarak dari penampang Yang akan kita gunakan Jadi interval dari Masing-masing kanan Kiri Atas Dan bawah Itu adalah pengaruh Dari skala vertikal Dan skala horizontal Yang akan kita gunakan Untuk melakukan Training data Seismik Kurang lebih seperti itu Atau meng-simulasikan Data seismiknya Kurang lebih seperti itu Misalnya kita taruh Di sini Sebesar 15.000 Meter Atau 15 kilometer Nah untuk kedalamannya Kita taruh Misalnya 3000 meter Kurang lebih seperti itu Nah Jika topnya di sini Adalah 0 Maka Kita asumsikan bahwa Di sini elevasinya Tidak ada Karena kita Memiliki Nilai top Atau nilai Bagian atas di sini Atau skalanya Di sini Adalah 0 meter Jadi untuk Leftnya pun juga sama Jika di sini Kita tambahkan Misalnya di sini Leftnya 1000 meter Atau 1 kilometer Maka nanti Di bagian sebelah kiri Akan muncul Di sebanyak 1000 meter Yang akan kita kondisikan Sebagai bagian sebelah kiri Dari penampang kita Kurang lebih seperti itu Namun Karena kita Untuk Permulaan Permulaan terlebih dahulu Kita gunakan 0 meter terlebih saja Terlebih dahulu Lalu untuk bagian rightnya Kita gunakan 15.000 meter Lalu untuk bagian Computation di sini Adalah Jenis-jenis Tipe Sinyal Atau noise Yang akan kita gunakan Jika Kita melakukan simulasi Kita juga tidak boleh Melupakan aspek Yang mana Adanya noise Dari Hasil Akuisisi kita Kurang lebih seperti itu Dan ini juga Diterapkan Di saat kita Melakukan Simulasi Atau Training Dari Model geologi Secara Forward modelingnya Kurang lebih seperti itu Nah Masing-masing Tipe Sinyal yang ada di sini Atau tipe Surface yang ada di sini Adalah Ketika kita melakukan Invisible Kita tidak akan Mengaktifkan Gelombang permukaan Yang mana Gelombang permukaan Di sini Akan dapat Menjadikan Sumber-sumber baru Untuk Melakukan penembakan Dari Bawah Dari atas permukaan Kurang lebih seperti itu Jadi Misalnya kita memiliki Sebuah shot point Di sebelah kanannya Itu jaraknya Antara dari Shot to shot point Dengan shot point yang lain Adalah 100 meter Namun Ketika kita Tidak mengaktifkan Invisible yang ada di sini Nanti Shot point tersebut Akan membuat Shot point yang baru Akibat Adanya penembakan Dari shot point yang pertama Kurang lebih seperti itu Jadi hasil Pemantulan Dari shot point pertama Yang permula Memantul ke bawah Untuk Mendapatkan nilai respon Dari batuan lapisan pertama Dia memantul ke atas Lalu ketika sudah sampai Di permukaan Dia akan memantul lagi ke bawah Kurang lebih seperti itu Itu adalah Efek noise Dari gelombang permukaan Kurang lebih seperti itu Untuk free Di sini Kita Tadi untuk invisible Lalu untuk free di sini Kita mengaktifkan Dari gelombang-gelombang permukaan tersebut Yang mana Hasil dari noise-noise tersebut Mungkin dapat digunakan Untuk Menggabarkan Lapisan permukaan Yang mungkin akan berbeda Responnya dengan Ketika kita melakukan Yang invisible Kurang lebih seperti itu Nah untuk static Itu Adalah sedikit Advanced Untuk masalah simulasi Jadi Kita akan memperoleh Data-data yang lebih Noisy lagi Namun Dapat kita olah lebih baik Di kedepannya Kurang lebih seperti itu Lalu Untuk surface Computation di sini Atau gelombang permukaan di sini Kita non-aktifkan Untuk noise yang tadi Lalu kita ubah ke invisible Lalu untuk default minimum di sini Di sini adalah Masing-masing kecepatan Dari batuan yang akan kita jadikan acuan Untuk Mentraining data forward modeling kita Jadi untuk di sini Kita Bisa default lebih dulu saja Lalu kita langsung masuk ke window selanjutnya Yaitu di bagian source Nah untuk di bagian source di sini Kita akan mendapatkan Yang mana di atas di sini adalah Segitiga merah Segitiga merah di sini adalah Kita asumsikan sebagai lambang Dari Short point Short point yang mana Adalah sumber dari Getaran atau sumber dari Gelombang seismik yang akan kita tembakan Kurang lebih seperti itu Nah Untuk di sini Antara free dengan Tidak free Maksudnya adalah Nilai dari short point di sini Akan ikut Berpindah atau tidaknya Kurang lebih seperti itu Jadi kita akan aktifkan Di sini free atau tidaknya Kurang lebih seperti itu Nah Karena kita ingin memiliki Short point yang Static Atau yang memiliki Interval dari masing-masing Short point itu yang Tidak berubah-ubah Maka kita tidak akan aktifkan Yang free-nya kurang lebih terlebih dahulu Lalu untuk cable interval Di sini adalah Masuk dari interval Dari masing-masing short point Dan di sini Adalah Nilai dari interval Masing-masing Short point yang akan kita gunakan Nah Tadi kita akan memperoleh Sebuah Volt coverage Misalnya kita akan menggunakan Volt coverage sebanyak 15 Volt coverage Maka Kita harus menentukan dulu Panjang ditasin Yang kira-kira kita akan gunakan Seberapa banyak Dan kira-kira Number Atau jumlah Dari short point yang akan kita gunakan Seberapa banyak Misalnya kita di sini Memiliki Perbandingan antara Short point interval Dan Receiver point interval Sebanyak 1 Banding 1 Maka Jumlah dari short point interval Dan receiver point interval tersebut Harus sama Jadi Ketika kita memperoleh Misalnya Interval sebesar 100 meter Di sini Dengan mungkin Panjang litasan Seismik akan kita gunakan Itu sebesar 6000 meter Maka kita membutuhkan Setidaknya Sebanyak 61 Receiver point Dan juga 61 Short point Jadi di sini Kita akan sesuaikan Dengan nilai Fold coverage yang sudah kita tentukan Sebanyak 61 Short point Begitu juga Untuk Pengaktifannya di sini Bagian computation default Sebelah kanan di sini Adalah Banyaknya Short point yang akan kita gunakan Atau Yang akan kita tembakan Nilainya Atau Simulasikan intinya Yang akan diterima nantinya Oleh Receiver point Receiver point lainnya Kurang lebih seperti itu Nah Di sini kita aktifkan semua Untuk 1 sampai dengan 61 Kita aktifkan semua Karena kita akan memperoleh Data-data Seismik Yang Memiliki nilai Fold coverage Sebanyak 15 Kurang lebih seperti itu Selanjutnya Kita langsung masuk ke signal Di sini Untuk frekuensi Seperti yang sudah Dijelaskan sebelumnya Nilai frekuensi di sini Semakin besar Nilai frekuensi Yang kita gunakan Maka kita akan memiliki Data Yang resolusinya Semakin baik Namun Itu juga akan Berbanding lurus Dengan Lamanya Atau durasi Dari kalkulasi Dan simulas Yang akan kita lakukan Ketika kita Menentukan Frekuensi Yang terlalu tinggi Jadi Untuk saat ini Kita menggunakan Cukup dengan Nilai 10Hz Sudah cukup Kurang lebih seperti itu Jadi Nilai yang kita dapatkan Juga Tidak begitu Buruk Namun cukup Untuk kita Interpretasikan Setiap bagian Lapisan buah permukaannya Kurang lebih seperti itu Lalu Untuk tipe gelombangnya Di sini adalah Single Symmetrical Double Recure Puzirov Dan User Define Di sini adalah Tipe gelombang Yang akan kita gunakan Seperti Tipe wave flipnya Nah Untuk saat ini Kita akan menggunakan Tipe recur dulu Lalu untuk Modenya adalah Mode compressional Kurang lebih seperti itu Lalu untuk Observation Di sini kita akan Menentukan receiver-receiver Yang akan kita gunakan Dan masing-masing Margin yang akan kita gunakan juga Jadi Jadi Seperti yang sudah Diberitahukan sebelumnya Kita akan menentukan Apakah Cable Interval Dan move with source ini Akan kita gunakan Jadi Kita Menentukan Konfigurasinya Dari Off end Dan juga split spread Yang sudah dijelaskan sebelumnya Dengan adanya Move with source Atau tidak adanya Move with source Jadi Move with source ini adalah Ketika kita menembakkan sebuah Sebuah gelombang Di bawah perbukaan Dari sebuah short point Atau dari sebuah sumber Lalu kita berpindah ke sumber yang lain Untuk menembakkan gelombang tersebut Maka Nilai receiver-receiver Yang ada di sebelah kanan Atau kirinya Ikut Melalui Ikut juga Nilainya Atau Koordinatnya Dengan Koordinat dari Sumber yang sedang menembakkan Kurang lebih seperti itu Jadi Nilai dari move with source Atau tidak move with source Di sini adalah Menentukan Konfigurasi yang kita gunakan sebelumnya Antara off end Dan juga Split spread Kurang lebih seperti itu Untuk saat ini kita gunakan move with source Lebih dahulu Karena kita nanti akan menentukan Gelombang yang kurang lebih Kira-kira Split spread Kurang lebih gitu Jadi kita akan mendapatkan sebuah Trajectory row data Yang membentuk sebuah gunung Jadi tidak setengah gunung Kurang lebih seperti itu Selanjutnya Kita akan mendapatkan Nilai dari banyaknya receiver Yang akan kita gunakan Di setiap Panjangnya Penampang lintasan seismik kita Kurang lebih seperti itu Nah Karena tadi kita menentukannya Untuk source-nya di sini adalah Sebanyak 61 Dengan interval sebanyak 100 Maka kita akan memiliki Panjang lintasan seismik Sebesar 6000 meter Nah Di sini pun kita akan samakan juga Jadi Misalnya di sini Kita memiliki margin Yang di sini Sebesar 500 meter Ya kan 500 meter di bagian sebelah kiri Atau di bagian awal Dan 500 meter lagi Di bagian akhir Yaitu adalah Bagian Tanpa adanya short point Dan juga receiver point Karena bagian tersebut Adalah bagian yang kita anggap Sebagai zona Yang tidak akan menerima Efek dari pemantuan gelombang Kurang lebih seperti itu Nah Di sini kita akan gunakan Misalnya Startnya dari 500 Lalu kita Akan Gunakan Karena kita tadi ingin Memperoleh sebanyak 61 Short point Karena si dibandingkan Ri adalah 1 Banding 1 Maka kita akan mendapatkan Nilai 6500 Dengan interval Sebesar 100 meter Nah Kurang lebih seperti itu Jadi Karena di sini Ri dan si Sudah 1 Banding 1 Maka kita Nantinya Akan mendapatkan nilai Volt coverage Sebesar 15 Volt coverage Karena 1 Si banding ri Tadilah 1 Banding 1 Jadi kita akan kembali lagi Di sini Ini adalah 61 Short point Dan juga di sini Adalah 61 receiver point Kurang lebih seperti itu Lalu untuk ini Hasil perekamannya Mungkin kita bisa Sedikit Kurangi Kurangi Menjadi Kurang lebih 3 second saja Atau mungkin 2 second Sudah cukup Lalu untuk Sample nya sendiri Nantinya Setiap sampling rate Kita akan Setiap sampling rate Nantinya kita akan Mendapatkan 0,02 second Masing-masing Setiap 0,02 millisecond Atau second Maksud saya Akan menerekam Sebuah data Atau sebuah amplitude Yang sebelumnya sudah Dijelaskan Kurang lebih seperti itu Sampai sini Kita sudah selesai Untuk kebagian observation Lalu kita coba Kebagian reflektor Di sini adalah Group book nya Jadi ini bisa Kita abaikan terlebih dahulu Atau kita biarkan Default terlebih dahulu Kita oke Nah Di sini Untuk melakukan sebuah Forward modeling Maka kita akan membuat Sebuah perlapisan-perlapisan Yang akan kita Jadikan sebagai acuan Sebagai dari model geologi Yang kita gunakan Jadi Misalnya Kita memiliki Kurang lebih Ada sebanyak 4-5 lapisan Nah Lapisan paling bawah tersebut Nanti memiliki Dominasi Misalnya Batuan Beku Atau batuan metamorf Lalu di bagian atasnya Memiliki Batuan yang Sedimen plastik Misalnya seperti Shale Atau Sand Pasir Atau batuan lempung Lalu di atasnya Akan tertubuk lagi oleh Pasir Lalu di atasnya Tertubuk lagi oleh Shale Atau bagian sebagainya Kurang lebih seperti itu Nah Disinilah Kita Menggunakan Poligon tersebut Untuk mendapatkan nilai Dari masing-masing Lapisan tersebut Berdasarkan Kecepatan Dari Batuannya Kecepatan Respon dari kecepatan Batuannya Kurang lebih seperti itu Misalnya disini Kita sebagai Awalan terlebih dahulu Kita menggunakan Base model Terlebih dahulu Base model Nah Base model disini Kita asumsikan Memiliki nilai Kompresional Atau kecepatan Kompresional itu Sebesar 1500 Karena 1500 Tersebut Kalau misalnya kita Disini terdapat Sample list Teman-teman Jadi teman-teman bisa melihat Bahwasannya Sediment yang ada disini Akan Terkorelasikan Nilai kompresional Dan Kecepatan kompresi Dan kecepatan Sear-nya Dengan Masing-masing Batuan Dominasi batuannya Kurang lebih seperti itu Jadi misalnya Kita disini Sandstone Misalnya Atau mungkin Sand saja Sand average Disini Nah Disini Kalau misalnya kita klik Disini Klik dua kali Maka kita akan Do you want to apply Physical properties From this list Kita bilang yes Nah Maka nilai dari Kompresional Shear Dan densitasnya Akan menyesuaikan Nilai Dari sand yang sudah Kita tentukan sebelumnya Kurang lebih seperti itu Maka disini adalah Nilai kompresionalnya Adalah sebesar seribu Meter per second Shear-nya juga 250 meter per second Dan dengan densitas Batuannya Besar 1,6 gram Per Sentimeter Kubik Kurang lebih seperti itu Berbeda lagi dengan kita Mengaplikasikan dengan Batuan Metamorphic Misalnya Misalnya kita pakai Genese Nah Kita apply lagi Nah Nanti dia akan menyesuaikan juga Nilai kompresional Shear Dan densitinya Kurang lebih seperti itu Nah ini tadi untuk Nilai batuannya ya Teman-teman Ini karena kita Sebagai Base model Kita gunakan nilai dari Sand Sand minimum Terlebih dahulu Misalnya ini Base model Lalu kita oke saja Nah Disinilah Adalah Nilai dari Base model kita Karena kita memiliki Base model Dengan Nilai Shear dan Kompresional Sebesar 300 dan 1 tadi Misalnya kita bisa Lihat disini Edit Polygon Nah 300 dan 100 Untuk nilai Kompresional Dan Shear-nya Maka Satu kotak ini Base model ini Merupakan Base model Yang kita gunakan Sebagai Dasar dari Penampang kita Kurang lebih seperti itu Nah Sebelum kita Melanjut Untuk Menggunakan Menentukan Pemodelan Dari Geologinya Kurang lebih nanti Seperti apa Untuk kita Modelkan menjadi Sebuah data Raw data Atau short gathers Kita Akan membuat Terlebih dahulu Misalnya Disini Kita tadi Membuat konfigurasi Bahwasanya kita Ingin off end Ataupun Split spread Nah Kita bisa Mengubah Nilai receiver point Disini Disini Misalnya saya Zoom Sini sedikit Nah Disini Kita bisa Zoom in Nah Kita akan Mendapatkan Segitiga merah Dan juga Titik yang ada Di bawahnya Teman-teman Nah Kalau misalnya Teman-teman Lihat disini Segitiga merah Yang tadi itu Adalah Respon dari Atau Simbol dari Short point Yang akan kita Gunakan Ketika Segitiganya Berwarna merah Maka Short point Tersebut aktif Jika Tidak Berwarna merah Maka Short point Tersebut Tidak aktif Kita bisa Coba simulasikan Terlebih dahulu Misalnya Disini Nah Disini Misalnya Kita Hanya ingin Mengaktifkan Di bagian Pertamanya saja Atau di bagian Ini saja Ya teman-teman Di bagian Corridate 500 Maka Kita ubah Jadi satu saja Nah Maka yang aktif Hanya Di bagian yang 500 Nah itu Tergantung Dari bagaimana Teman-teman Ingin mendapatkan Model yang Teman-teman inginkan Kurang lebih Seperti itu Jadi itu Disesuaikan dengan Targetnya Teman-teman Kurang lebih Seperti itu Nah karena Kita ingin Mendapatkan Sebuah model Dengan konfigurasi Konfigurasi Tertentu Maka kita akan Mengaktifkan Kurang lebih Sebanyak 61 Tadi Nah Disini Maka Semuanya akan Kembali aktif Kurang lebih Seperti itu Disini bisa Teman-teman Lihat Di bagian atas Adalah framework Jika teman-teman Ingin mengubah Daerah-daerah tersebut Maka kita bisa Klik framework Kita kembali Ke signal Ataupun di source Ataupun di observation Ini akan Kita akan Menyesuaikan Data-data Yang akan kita Gunakan Atau simulasi-simulasi Yang akan kita gunakan Kurang lebih Seperti itu Selanjutnya Kita bisa Lanjutkan Dengan Penggambaran Dari Penggambaran Dari lapisan-lapisannya Gimana caranya Kita membuat Lapisan-lapisan Model geologinya Nah caranya adalah Teman-teman bisa Lihat disini Di bagian atas Adalah new polygon Kita bisa Lihat Nah nanti Kursor teman-teman Akan berubah Seperti ini Kursor teman-teman Jika sudah berubah Seperti ini Maka teman-teman Sudah bisa Membuat Sebuah perlapisan Kurang lebih Seperti itu Jadi Kita bisa Asumsikan Bahwasanya Di bagian sini Kita klik Klik kiri Di bagian sini Di bagian kiri Dari base mapnya Kita akan membuat Sebuah perlapisan Nah nanti Dia akan bergaris Seperti ini Lalu kita stop Berarti disini Misalnya Kita klik kiri kembali Lalu ketika sudah Kita klik kiri lagi Ke bawah Melebihi Dari nilai Base mapnya kita Lalu kita Membuat Sebuah persegi Yang mana Kita akan Menggambarkan Lapisan kedua Dari Model yang akan kita buat Kurang lebih seperti itu Nah ketika sudah Kita klik dua kali Nah Kita akan Membuat Sebuah poligon baru Yang mana Disini kita Asumsikan sebagai Nilai dari Sand Kurang lebih seperti itu Misalnya kita anggap Sebagai nilai Dari sand 1 Sand 1 disini Misalnya Kita memiliki Nilai Compressional Dan shear Juga dengan Density yang berbeda Maka Kita bisa ke bagian bawah Kita bisa lihat Disini ada sandstone Ada sand clay Ada Shale Ada sand dengan Nilai Compressional Mean Average Dan juga Max Nah Misalnya kita ingin Gunakan Sand bagian Sand clay Dulu aja Kita bisa apply Disini Oke Nah nanti Compressional dan nilai Share nya juga akan Sudah mengikuti Begitu juga dengan Nilai densitasnya Kita bisa oke Nah Disini kita sudah Mendapatkan Respon Dari lapisan yang kedua Atau dari Model yang akan kita Buat dengan Lapisan yang kedua Kurang lebih seperti itu Nah jika teman-teman ingin Menyesuaikan Lapisan yang kedua ini Bentukannya seperti apa Kurang lebih Kita bisa ubah disini Kita bisa belok-belokkan sedikit Nah Misalnya dengan Disini kita Klik kiri Ditahan saja Di bagian garisnya Lalu kita Mungkin akan Buat sedikit Lebih Memuncak Jadi semacam Sebuah anti clean Misalnya seperti ini Nah Ini Disesuaikan dengan Model geologi Yang akan teman-teman buat Jadi Kalau misalnya Teman-teman memiliki Model geologi yang berbeda-beda Mungkin ada Intrusi Kubah garamnya Nanti teman-teman bisa Buat lagi Di bagian bawahnya Disini Kurang lebih seperti itu Lalu selanjutnya Kita akan membuat Lapisan yang ketiga Misalnya lapisan yang ketiga Di bagian sini Ini kita Buat lagi Di bagian sini Sama Caranya juga sama Ini kita Bisa sambil Klik-klik Klik-klik Ya sudah Ke bawah Kebali Ke bawah Kebali Lalu ketika sudah Sampai di titik yang Bagian awal Kita klik dua kali Nah Ini kita sudah Mendapatkan Lapisan yang ketiga Kurang lebih seperti itu Jadi Misalnya lapisan ketiga Kita akan gunakan Nilai shell 1 Terus Sedimentnya Yang kaya akan Nilai lempungannya Atau shellnya Nah Kita bisa gunakan Nilai shellnya disini Atau shear Kompresionalnya Dan juga densitasnya Adalah yang ada disini Misalnya kita lihat Nah Nanti Dia akan menyesuaikan Kembali dengan Nilai kompresional Shear Dan juga densitas Dari batuannya Nah Kurang lebih seperti itu Ya teman-teman Jadi disini Kalau bisa teman-teman Ingin membuat Lapisan-lapisan tersebut Memiliki Nilai yang berbeda-beda Maka teman-teman Bisa melihat disini Misalnya kita aktifkan Yang bagian atas Bagian bawah Kita bisa klik saja Di bagian masing-masing Lapisannya Kita klik dua kali Kita akan merubah Nilai dari masing-masingnya Misalnya seperti Misalnya Ternyata di bagian Batuan bawahnya ini Bukan shell Misalnya Metamorphic Intrusive mungkin Atau intrusive mungkin ya Ke bro Misalnya Nah ya sudah Kita apply saja Nah dia nanti Dia juga akan ikut berubah Gitu Disini Kurang lebih seperti itu Paham ya Jadi sampai disini Teman-teman Jadi insya Allah Teman-teman bisa mengikuti Nah jika sudah Misalnya disini Kita ubah dulu Mungkin Dengan nilai tersebut Takutnya jadi Terlalu lama Kita ubah kembali Menjadi shell Sini Oh iya teman-teman Jika teman-teman Ingin memiliki Sebuah Pattern Dari masing-masing Pengolahan teman-teman Atau dari masing-masing Lapisan teman-teman Yang bisa teman-teman Sesuaikan dengan Dominasi batuan Yang ada dari Masing-masing lapisan Kita bisa lihat Disini Ada Misalnya disini Di bagian Sand base nya Adalah Nilai dari sand Nah disini Ada simple pattern Atau apply pattern Disini teman-teman Bisa apply Lalu teman-teman Bisa oke Maka pattern nya Akan menyesuaikan Dengan pattern Yang sudah teman-teman Tentukan sebelumnya Jadi Teman-teman Jadi tidak bisa Maksudnya Teman-teman bisa Membedakan dari Satu lapisan Dengan lapisan yang lain itu Ternyata Oh disini Ternyata Dominasi yang sand Dengan nilai Kompresional Nilai shear Dan densitas yang seperti ini Nah teman-teman bisa ingat Oh lapisan kedua nih Ternyata Dominasi nya ini Karena ada pattern yang seperti ini Kurang lebih seperti ini Nah ini untuk visualnya saja Nah Ini akan berpengaruh Dengan lamanya Teman-teman Melakukan kalkulasi juga Nantinya Karena dengan adanya pattern disini Ini akan memberatkan juga Kemampuan Komputernya tersebut Untuk melakukan kalkulasi Jadi Teman-teman disini harus Mungkin agak sedikit Konservatif ya Karena disini takutnya Tidak begitu Mumpuni Dari masing-masing Personal komputernya Akhirnya Nanti ketika kita melakukan Short point Atau short gather Kita akan berhenti Kurang lebih di tengah jalan Atau mungkin tidak akan selesai-selesai Dalam waktu 2, 3, hingga 4 hari Kurang lebih seperti itu Jadi bisa kita clear saja Terlebih dahulu Lalu kita oke Nah Nanti akan kembali seperti Seperti ya semula Kembali Kurang lebih seperti itu Ketika sudah Misalnya teman-teman disini Ingin membuat Sebuah salt dome disini Misalnya Ya sudah Kita bisa buat salt dome disini Di bagian bawah Ini Kita bisa aktifkan Kubah garam Lalu kita kembalikan disini Nah Misalnya disini kita bisa salt Dome Salt dome disini Lalu kita Nah disini Salt rock Disini teman-teman Oke Lalu kita oke Nah disini Nanti nilainya Akan merubah Atau akan terkorelasikan Dengan nilai salt dome nya Disini bisa Dicap Ini bisa akan disesuaikan Dengan nilai teman-teman yang masing-masing Nah Misalnya ini adalah sebuah salt dome Jadi teman-teman nanti Seharusnya disini Ada ya teman-teman ya Gitu Oke Nanti disini Ini bisa di Delete aja Ini karena takutnya Tidak terkorelasikan Dengan nilainya Oke Ini bisa kita korelasikan Nantinya Dengan nilai-nilai masing-masing Dari Batuan yang akan kita sudah Gunakan Kurang lebih seperti itu Nah selanjutnya Mungkin kita akan coba Untuk melakukan Sebuah forward modeling Nah bagaimana caranya Untuk melakukan sebuah forward modeling Dari apa yang sudah kita Tentukan sebelum-sebelumnya Nah caranya Kita Klik di bagian run disini Lalu kita ke bagian Acoustic modeling Disini kita akan mendapatkan Model Yang akan kita gunakan Save-nya Lalu kita misalnya pakai SEG Learning Model Ini kita save Nah nanti dia akan langsung Melakukan Semacam simulasi Dari apa yang sudah kita Tentukan sebelum-sebelumnya Baik itu dari Shot point Jumlah shot pointnya Lalu intervalnya Seperti seberapa banyak Dan Masing-masing lapisannya Itu ada seberapa banyak Dan bagaimana Dari masing-masing Kecepatan lapisan tersebut Nah ini kita akan simulasikan Dalam Acoustic modeling Acoustic equation modeling Disini Semakin banyak Lapisannya Semakin detail lapisannya Semakin kompleks lapisannya Akan membuat Nilai komputasi Atau nilai Equationnya Akan semakin Banyak juga Akan semakin lama juga Jadi Bisa di Consider Karena takutnya Biasanya Jika terlalu detail Atau terlalu berat Dia akan bisa berakhir Hingga 2, 3, 4 hari Kurang lebih seperti itu Jadi itu harus perlu Di Consider lah Intinya seperti itu Oke Mungkin Sembari menunggu Disini Kita akan Kita akan Skip Terlebih dahulu Untuk Acoustic modelingnya Jadi setelah ini Kita akan masuk Ke Bagaimana kita dapat Menyatukan setiap Shot pointnya Kurang lebih seperti itu Oke Jadi setelah kita Melakukan running Tadi Ini ada Hasil Dari running Yang sudah saya Lakukan sebelumnya Dimana Ini menggunakan Model yang Berbeda Walaupun model yang Berbeda Tapi Nanti hasilnya Antara model yang Awal tadi Dengan model yang Sekarang Ini kurang lebih Mungkin agak Berbeda Tapi Dari pola Dari size peaknya itu Kurang lebih Hampir sama Jadi Hasil dari perlapisannya Nanti Misalnya kita Disini ada Data Dot TGR Dimana Dot Dot TGR Disini adalah Data dari Shot gather Yang sudah kita simulasikan Sebelumnya Disaat kita melakukan Proses Kalkulasi Atau simulasi Dari shot gather Nah Misalnya kita bisa Klik disini Disini kita bisa Melihat Bahwasannya Setiap Berapa Kedalaman Berapa Maksudnya dari Setiap Recorded length Disini adalah Recorded length Dalam bentuk Dalam bentuk second Dan juga Kemakin ke kanannya Adalah panjang Dari lintasan seismik Yang sudah kita gunakan Sebelumnya Kita bisa melihat Bahwasannya Setiap Dari Nah Ini pola Dari perekaman Seismik Atau respon Dari lapisan batuan Yang sudah kita Tentukan sebelumnya Ini akan memiliki Respon atau kecepatan Yang berbeda-beda Jadi Disini akan tergambarkan Dengan cukup jelas Bahwasannya Pelapisan-lapisan tersebut Akan merespon Terhadap suatu Perbedaan Atau kontras batuan Yang dimiliki Berdasarkan Nilai kecepatan Batuannya Jadi Kita bisa lihat Semakin ke kanan Dia juga akan Semakin berubah Kita klik kembali Terus Sampai di Poin yang Paling sebelah kanan Nah Nanti Gunungnya ini Juga akan Semakin melebar Karena itu adalah Pengaruh dari Delay time Yang diterima Di saat Shot point ini Ditembakan Dan diterima oleh Receiver point yang ada disini Kurang lebih seperti itu Misalnya kita kembalikan kembali Nah Nanti akan kembali lagi Seperti ini Misalnya kita geser ke sini Kita akan melihat kontrasnya Kurang lebih seperti itu Nah Data-data dari Dot TGR disini Nantinya Ini adalah data-data yang masih belum tergabung Dalam satu buah Data sequay Yang mana data format Output dari Shot Gathers yang sudah kita Tembakan sebelumnya Jadi belum dalam satu data Raw data Jadi masih dalam bentuk Sebanyak 31 Shot point yang sudah ditembakan tadi Nah Caranya Untuk menggabungkan tersebut Kita bisa lakukan Dengan melakukan Merge Atau Grid Merge Grid Merge disini Fungsinya adalah Menggabungkan Data-data tersebut Data-data shot Gathers tersebut Kedalam sebuah Format baru Yang namanya disebut dengan Format sequay Yang sebelumnya sudah kita bahas Dimana format sequay tersebut Akan kita lakukan Inverse modeling nantinya Untuk menemperoleh Batuan-batuan Atau respon-respon batuan Berdasarkan kontras kecepatannya Dan kita bisa lakukan Pemodelan terlebih lanjut Dengan data-data yang sudah kita Gunakan Di saat pengolahan Forward modeling ini Nah Caranya untuk melakukan Grid Merge ini apa Gimana Kita bisa klik di bagian atas ini Adalah di run Lalu kita ada Grid Merge disini Kita bisa lihat Oh iya Maksudnya disini Kan kita ada Empat window ya Ada yang Dot sequay Ada dot tgr Dot tgr Dan compressional velocity Pastikan Yang aktif adalah Window Yang dot tgr Yang di bagian bawah sini Yang di bagian bawah sini Di bagian hasil dari Snapepi-31.tgr Kita klik bagian window yang disini Pastikan window yang disebut sudah aktif Lalu kita bagian run Lalu kita grid merge disini Nah Kita akan menemukan bahwasannya disini ada Banyak sekali Shot gather yang sudah kita lakukan Ada sebanyak 31 shot gather Nah Kita ingin melakukan merging Merging disini adalah menggabungkan yang tadi Sudah dijelaskan Kedalam sebuah data format sequay Caranya adalah Disini ada Komponen to merge Yaitu adalah Vertical particle Horizontal particle Dan normal stress Untuk saat ini Kita ingin menggabungkan yang Vertical particle velocity dulu Jadi kita bisa Non aktifkan Di bagian horizontal dan normal stress Lalu Karena disini semua files to merge Sudah dalam satu Sudah dalam satu Bagian Maka kita bisa start Disini Nah ini Ini nanti langsung Test raw .tgr file merging Jadi kita bisa sambil menunggu saja Dari satu poin Ke 31 poin yang lainnya Nanti output dari file tersebut Atau file dari merging ini adalah Format file .sqy Atau sgy Kurang lebih seperti itu Yang mana kita bisa tampilkan Hasilnya Di software cc Atau software-software penampil Data seismik lainnya Dalam bentuk short gathers Atau raw data Kurang lebih seperti itu Nah sambil menunggu Kita bisa melihat Bahwasannya disini Sedang melakukan merging Dan sambil kalkulasi kembali Untuk data-data Merging yang sudah Kita lakukan sebelumnya Oke Karena Hasil mergingnya sudah selesai Maka nanti akan keluar Sistem Window baru Dan nanti Window tersebut adalah Window S.sgy Seperti ini Dimana Hasil Seqy tersebut Atau hasil dari short gathers Yang ada disini Sudah tergabung Dalam satu buah Format Seqy Nah jika kita bisa membedakan Antara format .dgr Dan format S.gy Ini Kita bisa menggerakkan Kedua window tersebut Jadi disini kita bisa melihat Plain-plainnya Nah Pergerakan plane-plainnya Hasil dari Simulasinya Dari masing-masing Shot yang sudah diterima Dari masing-masing receiver Pada Lintasan-lintasan seismik Koordinat-koordinat tertentu Kurang lebih seperti itu Hasilnya Kita harus ingat dulu Bahwa .sgy Ini adalah Format data Seqy Nah kita bisa tampilkan Jika sudah dalam Format data Seqy Seperti ini Kedalam sebuah software Penampil dari Data-data Shot gather seismic Kita bisa cari Disini Karena saya disini Menggunakan S.gy Nah disini kita bisa Lihat S.gy Kita bisa buka Nah disini Kita bisa Buka dulu Filenya Dari directory Yang sudah kita Ingin sebelumnya Kita bisa open Disini kita cari dulu Dari directory Dari file Yang sudah kita Gunakan sebelumnya Yaitu Dari demo 2.0 tadi Yaitu Di Data-d Saya tadi Menyimpan Nah disini Nah disini Kita bisa cari Format data Yang .sgy Atau Seqy Nah disini Ada Demo 2.0 .sgy Atau Seqy file Disini kita bisa Klik Begitu bisa Open .sgy selamat menikmati ya ini selamat menikmati 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 oke jadi hasilnya ketika kita sudah melakukan merging seismic tadi kita akan menurutkan sebuah data sequence kita bisa tampilkan dalam setiap trace seismic atau sebanyak dari 31 receiver point dan shot point yang sudah kita dapatkan tadinya yang mana dari model tadi kita menggunakan sebanyak 31 receiver point dan shot point untuk model yang kedua tadi nah disini hasilnya kita akan mendapatkan sebanyak kurang lebih 31 trace seismic atau 31 shot raw datanya kurang lebih seperti itu dari yang paling kiri hingga yang paling kanan tadi disini hasilnya disini akan membedakan dari masing-masing nilai seismic yang sudah didapatkan atau sudah kita train sebelumnya atau sudah kita simulisikan sebelumnya ke dalam sebuah satu data format sekway hasil tersebut kita bisa dapatkan atau bisa kita olah terlebih lanjut untuk mendapatkan nilai inversi data atau dari data yang sudah kita dapatkan dari forward modeling menuju ke model yang akan kita tentukan selanjutnya nanti menggunakan data seismic disini kita juga bisa memainkan average gain control atau AGC nya kita bisa melihat lebih baik dari pola-pola data seismic nya lalu kita bisa melihat kembali dari skala-skalanya permainan-permainan skala kita bisa melihat semakin jelasnya dari data-data tersebut sebanyak berapa oke kita bisa plus nah ini terus kita bisa kita bisa melihat bahwasannya setiap gunung-gunung disini merupakan satu buah data short gather kurang lebih seperti itu dan kita bisa kombinasikan ke dalam 31 data short gather yang sudah kita simulasikan sebelumnya dari testral kurang lebih seperti itu berikut untuk hasil dari forward modeling nya dalam format data segway berdasarkan dari training model yang sudah kita lanjutkan atau dari training model yang sudah kita tentukan sebelumnya dan kita mendapatkan trace seismic atau raw data seismic yang sudah kita bisa olah selanjutnya untuk pengolahan data dari inversi seismic selanjutnya jika kita ingin melakukan post tag ataupun pre-stag dari seismic nya kurang lebih seperti itu wabilahi taufiq wadidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.